Halo semuanya, selamat datang di Takenoko Clinic Channel Perkenalkan, saya Dr. Nanda Aku Dr. Gigi yang bertugas di Takenoko Palma Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi gigi secara umum dan fungsi-fungsi dari macam-macam gigi Seperti kita ketahui, gigi merupakan bagian yang penting pada tubuh kita Setiap hari kita makan, disitulah peran penting dari gigi tersebut Organ gigi dapat membantu menghancurkan makanan menjadi potongan yang lebih kecil Sehingga dapat membantu dalam proses menelan juga lebih mudah dicerna oleh tubuh kita Organ gigi juga berfungsi untuk membantu pada saat kita berbicara Pada dasarnya, gigi terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian mahkota dan bagian akar Seperti terlihat di gambar, bagian mahkota itu adalah bagian yang dapat terlihat oleh mata Dan biasanya berwarna putih Sedangkan bagian akar yang tidak dapat dilihat dengan mata Karena biasanya tertutup oleh gusi dan tulang Kira-kira bagaimana ya dalamnya gigi itu? Kita bisa melihat gigi terdiri dari beberapa lapisan dan beberapa jaringan-jaringan Sehingga membentuk struktur sebuah gigi Jaringan yang pertama, jaringan enamel ini adalah jaringan terkeras dari gigi Yang menutupi seluruh permukaan mahkota gigi Biasanya dia berwarna putih Dan jaringan enamel ini mengandung kalsium fosfat Yang berfungsi untuk melindungi jaringan hidup dalam gigi Kemudian jaringan yang kedua adalah jaringan yang disebut dengan jaringan dentin Jaringan ini terletak tepat di bawah jaringan enamel Dan biasanya berwarna kuning agak kecoklatan Juga memiliki saluran-saluran kecil atau tubuli-tubuli kecil Yang terhubung dengan jaringan syaraf gigi Selanjutnya adalah jaringan pulpa Jaringan pulpa merupakan jaringan inti dari gigi Yang berada di daerah saluran akar Dan di dalamnya biasanya mengandung pembulu-pembulu darah dan jaringan syaraf Sehingga bagian ini berfungsi untuk memberikan nutrisi dan sinyal terhadap gigi kita Selanjutnya daerah busi ini merupakan jaringan lunak Dan biasanya berwarna merah muda Jaringan ini berfungsi untuk melindungi bagian akar dari gigi dan juga tulang rahang Yang terakhir adalah bagian tulang Bagian tulang atau tulang rahang ini adalah tempat di mana gigi kita tertanam di dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!